Karena ada tiga profesi ini, para penulis itu terkait. Jadi judul FDD hari ini adalah sertifikasi penulis, penyunting, dan penerjemah. Karena tiga-tiganya ini banyak dilakukan oleh satu orang. Misalnya, bagi seorang yang meneliti tentang Asia Tenggara, pernah kenal nama Profesor Anthony Ray. Sejarah Indonesia. Dia biasanya menulis buku serius. Tapi kemudian dua tahun lalu, dia menulis sebuah novel tentang Mataram. Ya kan? Jadi, intinya seorang penulis itu bisa bergeser dari menulis bidang ahli kaliannya dia. Misalnya saya, kalian saya menulis politik umum internasional. Tiba-tiba saya menulis cerpen dan novel. Ada beberapa yang belum diterbitkan memang. Kadang-kadang saya juga menulis puisi, tapi saya tidak terbitkan belum. Saya sudah menerjemahkan beberapa buah buku. Dan terus menerjemahkan. Jadi, di dalam diri satu orang namanya Dr. Nasir Tamara ini, di dalam profesi kepenulisan, saya bisa melakukan tiga fungsi. Saya sudah menulis buku selama 40 tahun. Saya sudah menulis surat kabar sudah 50 tahun. Pertama kali saya menulis di Tempo, nomor satu, ada tulisan saya, ada foto saya di situ. Dan berarti saya sudah cukup lama. Saya dulu editor dari penerbis senang harapan, yang sekarang sudah tidak ada, cukup lama. Dan di penerbit itu kami menerbitkan bukunya pengakuan parium, misalnya, kita hargi kalzumpahri, dan waktunya belum ada yang sertifikasi. Kemudian para profesor juga banyak. Saya juga lama jadi wartawan, bahkan sampai mencapai derajat pemimpin redaksi pemimpin umum. Jadi, saya rasa saya berhaklah untuk bicara soal ini, karena saya sudah melihat selama 50 tahun perjalanan tulis-menulis di tanah air. Ya, banyak sih yang mungkin waktu saya menulis buku pertama di sini, mungkin baru berusia 20 tahun. Eh, maksud saya baru berusia 1 tahun. Jadi, di sini Pak Tobing, anggota kita ini macam-macam. Jadi, untuk pengenalan, anggota kita ini ada yang karya tulisnya itu fiksi, novel, roman, ada yang karya tulisnya puisi sepenuhnya, ada juga yang karya tulisnya itu non-fiksi, dari sejarah, soal agama, arsitektur, hukum, ekonomi, dan semua yang ada di dalam genre perbukuan di tanah air. Kita mau cerita sedikit kenapa kita bertemu hari ini. Saya sering sekali diminta untuk dibuatkan surat pernyataan oleh anggota satu pena bahwa mereka itu adalah anggota satu pena dan mempunyai kompetensi dalam tulis-menulis. Dalam pekerjaan terkait dengan pekerjaan mereka. Sebagai dosen, sebagai profesor, sebagai peneliti, sebagai penulis buku. Saya sudah men-sponsori tanpa satifikasi sepuluh buku yang ditulis oleh sepuluh orang penulis dari satu pena untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan. Karena itu, lalu saya karena mendapat banyak input dari para penulis, katanya Pak Ketua Umum, ini katanya kebutuhan industri ini makin besar. Dalam profesi saya, saya memerlukan sertifikasi. Nah, lalu ceritanya minggu lalu itu saya komunikasi dengan sekitaris umum. Saya bilang sekitaris umum, kita secara internal harus membuat sebuah sertifikat yang baguslah, kayak ijazah UGM, saya bilang. Karena dia dokternya dari UGM, sedangkan saya pengajar di UGM. Jadi waktu dia mahasiswa, saya suruh dosennya, dia duduk. Di sekolah pasal serjana, meskipun nggak ngajar langsung ke dia. Nah, itu salah satu, saya bilang. Dia bilang begini, Pak Nasir lebih bagus, kita rapat. Kita rapat, lebih luas, karena ada baiknya juga sertifikat kita itu nantinya juga ada sertifikat yang dipuatkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi. Dia cerita, aku udah punya nih Pak Nasir. Iya, cuman di bidang apa? Sebagai kurator. Saya juga pengen punya sertifikat di bidang penulis gitu. Sebagai penulis. Oke, saya bilang. Jadi, kalau gitu, kita coba ya bikin FGD dulu. Dan kemudian, minggu lalu, saya mampir ke kantornya Pak Aldo Tobing. Saya ketemu dengan beberapa stafnya Bapak, diberi banyak bahan. Saya baca semua. Dan saya pikir ini sangat menarik. karena banyak sekali orang yang gak tahu itu tentunya kalau gak datang sendiri ke sana, kantornya bagus, kemudian profesional, terbitannya bagus, database yang bisa diakses secara digital juga bagus. kemudian ada Pak Aldo Tobing yang saya kenal sejak sama-sama dikadim di apa namanya, Komisi Tetap Wakil Ketua Umum bidang tenaga kerja. Jadi, udah lama nih kami. Kebetulan, ketika tahu Pak Aldo Tobing di situ, sebagai komisioner, komisioner ini penting sekali. Komisioner itu seperti ya, apa namanya, Komnas HAM ada komisionernya, kemudian KPK komisionernya. Ini beliau juga komisionernya ini. Dan terutama beliau ini komisioner untuk sertifikasi dan beliau backgroundnya juga dari industri. Nah, jadi, tentang satu pena sedikit untuk Pak Aldo Tobing. karena ada sebuah organisasi yang sudah mengeluarkan juga sertifikasi. Organisasi itu mendapat lisensi dari PNSP. Mereka mengeluarkan sertifikasi, nama sertifikasinya itu penulis dan editor. Karena itu saya merancang supaya kalau kita ada sertifikasi, sertifikasi itu di tiga bidang yang kurang dipahami orang. Yang pertama, sertifikasi untuk penulis atau kita bisa sebut pengarang. Kalau nama penulis sudah ada, kita ganti dengan pengarang. Lalu, kita sebut juga sertifikasi untuk penyunting. Kalau nama editor sudah ada, kita ganti dengan penyunting. Dan yang belum ada adalah sertifikasi penerjemah. Padahal di dalam diri seorang penulis yang menguasai kata yang hidup dari kata tiga unsur itu melekat di dalam dirinya dan kapan saja dia bisa bergeser. Nah, dulu saya diajak oleh organisasi itu untuk rapat dengan mereka. Saya hadir ke rapat itu dan ternyata rapat itu mereka menyiapkan sertifikasi. Tetapi, waktu itu satu pena belum siap karena belum ada permintaan dari para anggota. Kita ini sebuah karena kita ini sebuah organisasi yang harus memenuhi aspirasi dan permintaan dari para anggotanya, maka ketika permintaan itu sudah mulai banyak, beberapa bulan terakhir ini, sampai beberapa minggu terakhir ini, lalu kita menginisiasi bahwa mungkin saatnya satu pena membuat sebuah mendapat lisensi dari PNSP untuk menjadi mereka yang bisa menguji para calon yang akan menerima sertifikasi. Dan satu pena mempunyai sumber daya manusia, orang-orang yang hebat sekali, di sini ada Profesor Andrik Purwosito yang bukunya sudah banyak dan teori-teorinya luar biasa. Dan di sini juga ada Pak Eka Buyanta, seorang penyair yang sangat senior juga, yang biasa menyunting gitu kan. Jadi di sini juga ada Pak Azumardi Azra yang hari ini izinkan bisa datang, ada Pak Komadani Dayat, mereka ini semua penulis yang sudah banyak. Di sini ada Pak Binoto, Nadab-Dab yang buku-bukunya sudah puluhan yang sebetulnya ketika saya baca juga wah ini levelnya ini sudah bukan hanya level ini orang yang mendapat sertifikasi, orang yang nanti duduk di dalam pembuat sertifikasi untuk menguji. Ada Pak Nyoto yang bukunya banyak, jadi banyak sekali tidak bisa saya sebutkan semua yang hadir hari ini adalah orang-orang hebat. Jadi ya potensi itu ada para pengujinya ada di sini. Soal tempat kita sudah punya satu PNA ini Pak Tobing, kita punya dua kantor, kantor di Jakarta, satu kantor lagi di Yogyakarta. Jadi wilayah Jakarta Barat, Indonesia Ogen Barat, kita cover dari Jakarta, Indonesia Timur sampai Papua, kita lebih cover dari Yogyakarta. Kita punya kantor, kita punya fasilitas, kita punya orang. Dan sudah terbukti melalui kerjasama antara semua. Misalnya pertemuan hari ini Pak Tobing, pertemuan yang disiapkan oleh para anggota semua. Gitu. Nah hari ini, minggu ini, minggu depan, satu PNA itu sudah 4 tahun didirikan, tapi kemudian secara resmi, secara legal, secara kita baru didaftarkan di Kementerian Hukum, itu bulan September Oktober ya. Jadi sebetulnya ulang tahun kita itu adalah September, Oktober. Saya ingatkan sesi September sebetulnya dari SK Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan kita status legal sebagai sebuah asosiasi. Satu PNA didirikan melalui sebuah kongres, Pak Aldo, di Solo, yang dihadirin 100 lebih pengarang lintas general, dan dibuka langsung oleh kepala Bekraf waktu itu, Pak Tiriawan Munaf. Dan Satu PNA sudah mengantongi sebuah MOU kerjasama yang dibuat oleh Bekraf dan kami yang masih berlaku sampai sekarang karena Bekraf tetap ada di bawah Parekraf. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar banyak dari Pak Aldo Tobing yang merupakan wakil dari pemerintah yang dilangkat oleh Presiden sebagai komisioner tentang suatu hal yang mau nggak mau harus kita bahas. Dulu kita belum siap, tapi kelihatannya kebutuhan industri, sertifikasi ini tidak akan terelakkan. Itu jugaan saya, karena saya juga orang industri, orang industri tekstil saya. Dan di situ juga seteluruh pekerja kami itu 50 ribu orang, hampir semuanya yang penting-penting tersertifikasi. Tekstil, karena ada desainnya, ada kitanya, ada sebagainya. Saya sendiri secara prinsip awalnya memang tidak mengingini adanya sertifikasi. Ini jelas teman-teman dengar semua. Karena saya juga ditanyakan, dulu kan Pak Nasir nggak mau. Betul. Tetapi sebagai ketua umum, sebagai organisasi, kita harus mendengar anggota yang berpendapat lain yang merasa bahwa sertifikasi itu penting. Dan kita harus memenuhi permintaan mereka. Kira-kira demikian Ibu Rahma, pengantar yang singkat dari saya, supaya kita bisa lebih banyak mendengar dari Pak Tobing, dan juga teman-teman bisa bertanya kepada beliau. Seandainya memang masih banyak pertanyaan yang tadi banyak sekali dilontarkan di WA Group, sampai penuh WA Group hari ini, yang pada tokoh orang yang tepat sekali menjawabnya. selamat menikmati.